Selamat pagi semuanya, saya Ezra Arepa Muesa dari kelas 8D dan saya hari ini akan membacakan cerita berjudul Rusa yang membenci kakinya yang ramping Pada suatu hari, hiduplah sang rusa yang sangat bangga dengan tanduk yang indah dan membenci kakinya yang kurus tinggi Maka hari itu, sang rusa berniat untuk mencari hewan yang bisa mengubah keempat kakinya jadi lebih gemuk Namun, saat sang rusa asik berjalan ke tengah hutan tiba-tiba sang rusa mendengar ada beberapa anjing pemburu datang mengejarnya dan tanpa memikirkan apapun lagi, sang rusa langsung berlari sekencang mungkin ke tengah hutan untuk menyelamatkan diri Sang rusa menerobos hutan lebat dengan sembak belukar dan pohon-pohon rindong Karena ketakutan dan kurang memperhatikan jalan Tiba-tiba, tanduk sang rusa yang indah itu tersangkut batang-batang pohon Sang rusa kemudian mencoba untuk melepaskan tanduknya Tetapi ia kesusahan Sementara, anjing-anjing pemburu sudah semakin dekat Di saat genting seperti itu, sang rusa mengambil ancak-ancang Lalu dengan hentakan keras kakinya, tanduk sang rusa yang tersangkut batang pohon langsung bisa terlepas Dengan keempat kaki sang rusa yang ramping itu, sang rusa pun berlari sekencang mungkin Dan akhirnya selamat dari kejaran anjing pemburu Setelah kejadian itu, sang rusa baru sadar Ternyata, kakinya yang selama ini ia sepelekan Malah yang menyelamatkannya Sebaliknya, tanduknya yang selama ini ia banggakan Malah hampir saja mencelakakannya Maka sejak itu, sang rusa pun tidak lagi mempersoalkan bentuk kakinya lagi Tamat Pesan moral yang kita bisa dapati dari cerita ini adalah Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki Sekian dari saya, terima kasih